Hai apa kabar semuanya, selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu Perkenalkan nama ku Lulu, terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru Ditunggu dukungannya, terima kasih Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi Jadi bisa cocok bisa tidak Bisa beberapa saja yang cocok Bisa faham Bers-bersa terbolak-balik energinya Jadi pembacaan tarot ini adalah energi banyak orang Dan belum tentu 100% resonate atau akurat Tema kali ini adalah Dia yang menginginkan dirimu seutuhnya Selamanya Kamu dan dia setiap hari sepanjang kehidupan Bismillahirrahmanirrahim Dia yang menginginkan dirimu seutuhnya Memilikimu Memilikimu Mencintaimu Sepanjang hari Sepanjang kehidupannya Nah kita lihat disini Yang pertama ada For of short Artinya Artinya Saat ini dirinya pasif Ya Mungkin Ada beberapa kondisi yang membuat dirinya itu pasif terhadap dirimu Tidak berkabar Tidak berkomunikasi Hubungan on off Ya Sehingga membuat kamu tuh bingung Bimbang Ragu Cemas Khawatir Meragukan dirinya Bahkan kamu mungkin sempat berpikir Negatif tentang dirinya ya Namun Yang perlu kalian ketahui disini adalah Dia Pasif karena beberapa kondisi Beberapa situasi Peristiwa yang membuat dirinya itu Memendam Keinginan Harapan Bahkan berkomunikasi dengan kamu Nih Karena ada For of short Saat ini dia dalam masa healing Masa penyumbuhan Masa Pemulihan Dikarenakan beberapa situasi Kondisi Stres yang berkepanjangan Depresi Frustasi Tuntutan Karir Bisa Dari Pihak keluarga Yang menginginkan dia harus A, B, C, D Ada tuntutan keluarga Bisa karena dia adalah sosok orang yang Panutan Atau mungkin anak pertama Ya Contoh bagi buat Adik-adiknya Ya Dia harus sukses untuk bisa membanggakan Kedua orang tuanya Keluarganya Mengangkat status Sosial Itu bisa jadi Adalah beban hidupnya Ya Tuntutan keluarga Atau tentutan pekerjaan Dia harus kejar setoran Kejar Target Ya Untuk Kestabilan Keuangan Dan karirnya Nah Jadi Saat ini Dia dalam masa Healing Yang kedua disini Ada Act of Pentacle Artinya Yang kedua Ada Act of Pentacle Jadinya merasa bahwa kamu itu adalah Sosok orang yang memberikan dia Semangat Ya Hidup semakin bergairah Punya harapan Keinginan Cita-cita Tujuan kehidupan yang harus dia wujudkan Dia capai Dia raih Nah Yang ketiga disini Ada Act of Wound Artinya Dia sadar Banyak keinginan Impian Cita-cita Tujuan yang harus dia wujudkan Yaitu Dengan apa Dia harus lebih Giat bekerja Giat belajar Ya Untuk Meningkatkan Skill Potensi Wawasan Pengetahuan Dan terbuka Atas Segala Hal yang baru Nah Ketika dia merasa Kehidupannya Lebih stabil Secara Karir Keuangan Spiritual Mental Maka Ada Niat Tujuan Keinginan Menuju Dirimu Artinya Dia merasa bahwa Kamu itu adalah Masa depannya Kamu itu adalah Sumber Kehidupannya Dia merasa bahwa Kamu adalah Pasangan terbaiknya Ada Five of cup Artinya Yang aku rasakan Ternyata Dia menyadari bahwa Ketika dia pasif Mengabaikanmu Tidak berkabar Tidak berkomunikasi Membuat dirinya itu Tidak tenang Kepikiran Juga Ada sebuah Penyesalan Darinya Ternyata Sifat Egoisnya Keras Kepalanya Ini membuat Hubungan kalian Tidak baik Karena perasaan Yang tidak enak Menyesal Merasa Kehilangan Kamu juga Nantinya Dia akan Berusaha Untuk Terbuka Karena disini Ada The Six of Pentacles Dia akan Berusaha Untuk terbuka Menceritakan Semua Yang terjadi Kenapa Dia harus Pasif Terhadap dirimu Apa yang Harus dia Kerjakan Dia akan Menceritakan Semuanya Agar Hubungan ini Semakin baik Tidak ada Kecurigaan Tidak ada Sesuatu hal Yang disembunyikan Ada Sebuah Kejelasan Dari dirinya Nanti Dia akan Datang Kepadamu Menceritakan Semuanya Ada Sebuah Pertemuan Dan Kejelasan Darinya Karena Dia merasa Bahwa Kamu Adalah Sosok Orang Yang Memberikan Dia Sebuah Kenyamanan Kebahagiaan Dan Kedamaian Lahir Dan Batin Dan Yang terakhir Ada Dead Jadi Ketika Kalian Bertemu Berjumpa Bersama Ini adalah Awal Mula Sebuah Hubungan Yang baru Hubungan Yang baik Dan Semakin Baik Kedepannya Yang Aku Rasakan Bahwa Dia Datang Kepadamu Ini Dengan Kondisi Situasi Yang Sudah Stabil Artinya Dia sudah Introspeksi Diri Ya Mungkin Dia memiliki Sifat Yang Kurang Baik Di Masa Lalu Ketika Dia Ketemu Dengan Kamu Ini Dia akan Jauh Lebih Bertanggung Jawab Pada Hubungan Kamu Dan Dia Karena Kita Lihat Dia akan Berusaha Untuk Menjelaskan Masalah Yang Terjadi Dan Dia akan Berusaha Untuk Jujur Terbuka Kepadamu Kalau kita Lihat Dari kartu Ini Lima Artinya Positif Yang Satu Ini Semakin Terburuk Artinya Begini Ya Seseorang Yang Sangat Menginginkan Dirimu Ini Merasakan Bahwa Yang Pertama Disini Ada S Of Cup Artinya Dia merasakan Bahwa Kamu Adalah Sesuatu Yang Sangat Berarti Berharga Layak Untuk Dimiliki Dicintai Seutuhnya Karena Kamu Begitu Sempurna Di Matanya Kamu Memberikan Dia Sebuah Kenyamanan Ketika Dia Berkomunikasi Denganmu Atau Berhubungan Denganmu Kamu Itu Juga Memberikan Dia Kebahagiaan Kesenangan Keberuntungan Ya Lagi-lagi Karena Disini Ada The Sun Dan Four of One Artinya Dia Sangat Berharap Bahwa Ketika Nanti Kalian Bertemu Berkumpul Ini Adalah Kesempatan Kedua Baginya Karena Mungkin Dia Merasa Bahwa Kesempatan Pertama Dia Sudah Mengabaikan Ya Karena Sering Hubungan Yang Pasif Jadi Ketika Nanti Kalian Bertemu Lagi Ini Adalah Kesempatan Keduanya Untuk Meyakinkan Kamu Bahwa Dia Layak Dan Pantas Untuk Kamu Miliki Untuk Kamu Cintai Yang Ketiga Ada The Sun Kamu Tuh Adalah Sumber Cahayanya Penerang Kehidupannya Karena Ketika Dia Jauh Darimu Ternyata Dia Semakin Tersakiti Ada Sebuah Penyesalan Dalam Dirinya Begitu Sangat Terluka Ketika Dia Tidak Bisa Memilikimu Atau Tidak Bisa Berkomunikasi Denganmu Yang Keempat Disini Ada Four Of One Artinya Dia Menginginkan Dirimu Seutuhnya Dia Ingin Menikah Dengan Dirimu Karena Kamu Adalah Sumber Kebahagiaannya Kamu Adalah Pasangan Terbaiknya Karena Ketika Dia Tidak Bersamamu Ini Yang Terjadi Stress Depresi Gak Enak Makan Sulit Tidur Pokoknya Perasaannya Gak Enak Kehidupannya Juga Semakin Tidak Bersemangat Karena Kamu Adalah Sumber Banyak Kebaikan Kita Lihat Disini Ada Three Of Pentacles Ace Of Pentacles Dan Knight Of Pentacles Artinya Dia Menginginkan Dirimu Karena Dia Merasakan Bahwa Kamu Adalah Sosok Orang Yang Mampu Diajak Kerjasama Atau Tim Kehidupannya Pasangan Hidupnya Belahan Jiwanya Panjang Kehidupannya Lalu Yang kedua Disini Ada Ace Of Pentacles Jadi Dia Merasakan Bahwa Kamu Adalah Sumber Kelimpahan Abandon Cinta Kesuksesan Keberuntungan Kemakmuran Kesenangan Kebahagiaan Ketenangan Ketenangan Kedamaian Yang terakhir Ada Knight Of Pentacles Jadi Dia Merasakan Bahwa Dengan Dirimu Hidupnya Semakin Bergairah Semakin Semangat Punya Harapan Dalam Hubungan Tidak Tidak Ada Yang Saling Menyalahkan Artinya Ketika Mungkin Ada Peristiwa Di Masa Lalu Anggaplah Itu Sebuah Pembelajaran Bagi Kamu Dan Dirinya Jangan Pernah Menyalahkan Dia Atau Menyalahkan Dirimu Karena Jiwa Yang Bertumbuh Jiwa Yang Bertransformasi Adalah Jiwa Yang Mau Menerima Kesalahan Dia Dan Memperbaikinya Jadi Berdamailah Dengan Dirimu Berdamailah Dengan Situasi Masalah Yang Pernah Kamu Alami Dan Orang Orang Di Masa Lalu Jadi Stop Untuk Tidak Saling Menyalahkan Menghakimi Atau Berpikir Negatif Atas Kamu Dia Dan Hubungan Ini Yang Kedua Dia Sangat Bersyukur Atas Rahmat Anugrah Hidayah Karunia Cinta Dan Kebaikan Tuhan Dan Alam Semesta Yang Diberikan Kepadanya Yaitu Ada Kesempatan Lagi Dia Bisa Terkoneksi Terhubung Berkomunikasi Dengan dirimu Nih ya Ada Kesempatan Kedua Bahwa Hubungan ini Nantinya Akan Semakin Baik Dan Dia Bersyukur Dia Bisa Memilikimu Seutuhnya Ada Dua Kali Dead Dia Dia Merasakan Bahwa Ini Adalah Awal Mula Kehidupan Baru Hubungan Baru Cinta Yang Baru Perubahan Menjadi Sosok Orang Yang Semakin Baik Semakin Bijaksana Semakin Dewasa Semakin Bersyukur Bahwa Terkadang Orang Yang Pernah Menyakitimu Bukan Berarti Kita Harus Membencinya Dia Selamanya Tapi Terkadang Seseorang Yang Dihadirkan Dalam Dirimu Ini Memberikan Banyak Arti Bisa Dia Datang Membawa Pelajaran Bisa Datang Karena Sebuah Kesalahan Dan Memaafkannya Bisa Juga Karena Dia Datang Untuk Dicintai Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Kebetulannya Di Dunia Ini Dia Merasakan Bahwa Ketika Bersamamu Ini Adalah Sebuah Awal Mula Kehidupan Yang Semakin Baik Semakin Penuh Dengan Cinta Ya Ini Adalah Kamu Ditakdirkan Dalam Hidupnya Ini Sebagai Teman Hidup Teman Perjuangan Ya Nantinya Hubungan Kalian Ini Akan Semakin Penuh Dengan Kebahagiaan Keceriaan Kesenangan Kegembiraan Keindahan Dan Kalian Berdua Sama-sama Saling Bersyukur Memiliki Satu Dengan Yang Lain Ya Ini Adalah Pesan Dirinya Yang Pertama Disini Sebenarnya Banyak Hal Yang Membuat Dirinya Teringat Dengan Dirimu Tapi Ketika Banyak Orang Yang Tiba-tiba Mengingatkan Kamu Pada Dirinya Dia Pun Juga Tidak Merespon Artinya Dia Cuek Ketika Itu Ya Padahal Yang Sesungguhnya Dia Merasakan Bahwa Kamu Sangat Dekat Di Hatinya Karena Konfirmasi Konfirmasi Dia Saat ini Masih Dalam Proses Healing Yang Keempat Dia Ingin Menjadi Sosok Orang Yang Jauh Lebih Baik Dewasa Bijaksana Dan Pantas Untuk Kamu Banggakan Yang Terakhir Disini Dia Merasakan Bahwa Kamu Yang Duluan Meninggalkan Dia Sebenarnya Jadi Kenapa Dia Pasif Dia Stress Mungkin Ada Kesalah Pahaman Di Antara Kalian Ada Sifat Sikap Yang Membuat Dirinya Itu Bingung Dan Ragu Salah Paham Terhadap Dirinya Pasif Dia Itu Bukan Karena Dia Tidak Peduli Dengan mu Tetapi Karena Memang Tuntutan Sebuah Keadaan Mungkin Profesi Kalian Berjarak Dia Belum Bisa Menjelaskan Itu Tapi Kamu Buru-buru Mungkin Ada Yang Sudah Meninggalkannya Jadi Ini Hubungan Ini Nanti Akan Jauh Lebih Baik Ketika Kalian Bisa Saling Terbuka Sharing Komunikasi Yang Jelas Nanti Dia Akan Menghubungi Kamu Dengan Via Email Text Atau Langsung Telepon Pokoknya Ada Kabar Dari Dia Nih Dia Akan Menjelaskan Kesalah Kesalah Pahaman Di antara Kalian Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Perlu Dihawatirkan Tidak Perlu Ada Kerisauan Kegundahan Dia Dia Ingin Kamu Bisa Mempercayai Dia Kembali Dia Akan Menghubungi Kamu Dan Mengutarakan Isi Hatinya Yang Sebenarnya Pesan Cinta Kabar Dari Dia Yang Sangat Merindukan Kamu Ini Kan Dia Benar Benar Rindu Kamu Ada Kerinduan Yang Sangat Mendalam Darinya Rindu Yang Ditahan Cintanya Ini Sangat Tulus Murni Cinta Tanpa Syarat Unconditional Love Dan Dia Benar Benar Jatuh Cinta Jatuh Hati Dan Tertarik Kepadamu Transformasi Death Dua Kali Perubahan Ya Transformasi Ponik Terkait Dengan Menjadi Sosok Orang Yang Berbeda Jauh Lebih Baik Dewasa Bijaksana Penuh Dengan Cinta Kasih Sayang Yang Membuat Kamu Beruntung Mendapatkannya Teras Jadi aku Rasakan Tamu Dan Dia Ini Dalam Fase Ujian Keyakinan Kepercayaan Keimanan Atas Cinta Jadi Cinta Kamu Itu Diuji Oleh Semesta Apakah Kamu Yakin Dengan Dia Apakah Cinta Ini Benar Tulus Murni Cinta Tanpa Syarat Atau Hanya Sekedar Nafsu Keinginan Maka Ketika Kalian Berjarak Apakah Kalian Sama-sama Masih Menginginkannya Apakah Benar Jiwamu Menginginkan Dirinya Secara Lahir Batin Apakah Kamu Menginginkan Dirinya Jika Kamu Meyakini Jika Kamu Percaya Itu Akan Terjadi Pikirkan Hal-hal Yang Positif Hal-hal Yang Menyenangkan Dan Rasakan Bahwa Ya Aku Sangat Membutuhkan Dia Jiwaku Menginginkan Dia Rasakan Bahwa Kamu Benar-benar Sudah Memiliki Dia Ucapkan Hal-hal Yang Baik Yang Kamu Inginkan Doa Afirmasi Bahwa Dia Datang Kepadamu Nanti Dalam Versi Yang Terbaik Maka Itu Akan Terjadi Jika Kamu Yakin Dan Percaya Maka Apa Yang Kamu Doakan Afirmasikan Visualisasikan Secara Energi Kamu Menarik Dirinya Dalam Kehidupannya Dan Kamu Akan Mendapatkan Atau Menemukan Sosok Seseorang Yang Tepat Dan Terbaik Bagi Dirimu Dia Adalah Sormet Mu Dan Besar Presentasinya Kalian Akan Menikah Atau Bersama Ya Disini Ada Sebuah Pekawinan Karena Kamu Adalah Sosok Orang Yang Memberikan Cahaya Bagi Kehidupannya Menginginkan Kesempatan Kedua Bersamamu Dan Kamu Adalah Sosok Yang Dia Ingin Seutuhnya Sebagai Teman Hidupmu Energi Yang Ketarik Dalam Pembacaan Kali Ini Adalah Sio Kuda Sio Ular Sio Anjing Sio Macan Sio Babi Untuk Neptunya Disini Ada Senin Senin Lagi Jumat Wage Rabu Keliwon Minggu Pon Senin Pahing Untuk Angka Spesial Ini bisa Nomor Telepon Nomor Kendaraan Nomor Rumah Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Atau Yang Mengingatkan Kamu Dengan Ada Sepuluh Tiga Puluh Satu Dua Puluh Lima Dua 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 Belas Enam Dan Tujuh Untuk Bulan Spesial Disini Ada September April Oktober Februari Untuk Hari Spesial Disini Ada Rabu Minggu Jumat Dan Senin Zodiak Ada Pisces Virgo Libra Sagittarius Taurus Dan Gemini Untuk Untuk Inisialnya Bisa Nama Panjang Nama Panggilan Nama Kesayangan Ada H G E A B Y R C X Dan T Terima 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 kasih Yang sudah Ikut Reading Semoga Kalian Suka Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Jangan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank you I love you Bye Bye